Perkembangan lele, 2 bulan panen Seperti apa, caranya seperti apa Bibit masuk ukuran berapa Pakan habis berapa selama 2 bulan panen Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Sakana Jaya Asri TV Dimanapun kawan-kawan berada Semoga selalu diberi kesehatan Dan dimudahkan jalan rezeki oleh Allah SWT Oke kawan-kawan dimanapun berada Pada kesempatan hari ini Kita akan menanyakan ya Perkembangan lele, 2 bulan panen Seperti apa, caranya seperti apa Bibit masuk ukuran berapa Pakan habis berapa selama 2 bulan panen Oke kawan-kawan Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Supaya saya lebih semangat lagi Berbagi informasi di seputar dunia ikan Nah kita akan berbincang-bincang Dengan Pak Warsono ya Pak ya Perkembangan ikan 2 bulan panen Untuk lele khususnya Oke terima kasih Disini saya mau menjelaskan tentang Budidaya ikan lele Yang 2 bulan panen Terutama Yang dibicarakan disini adalah Kualitas bibit Ya betul Bibit adalah bibit yang bagus Keduanya Ketersediaan Pakan Terus air Itu juga harus Tersedia Dengan cukup Sudah itu Jangan lupa seleksi Seleksi ya Pak ya Ya Jadi seleksi Nah ini untuk bibit Bibit Yang kita masukkan Yaitu bibit Ukuran 57 Nah itu yang bagus Bibit jenis apa Pak? Ya sebenarnya Semua sama ya Pak ya? Relatif ya? Mutiara Kalau orang senang mutiara Ya mutiara Sang kuryang Ya sang kuryang Sama-sama Dan situ Betul Masalah bibit itu Relatif Relatif ya Senangan kawan-kawan Kalau saya pakai mutiara Yang senang Nah disitu Kita memang Harus mempersiapkan Yaitu pakan-pakan yang Baik dan bagus Terutama untuk pertumbuhan Dari Kita tebar Sampai Ke 25 hari Itu harus menggunakan Pertuing tinggi Pertuing tinggi ya Pak ya? Pertuing tinggi Harus 33 positif Itu juga gak boleh Betul-betul Iya langsung Min 1 Min 2 Min 2 Dan itu sudah bisa Sudah itu pakai Min 3 Min 3 Yang boros Protein yang 30 ke atas ya Pak ya? 30 ke atas Min-minnya itu Kalau untuk Lele ya 30 lah 30 ya Pak? Iya itu Cuman kalau mau target Pokoknya 30 ke atas Jadi Kalau pakan pabrikan itu Gak perlu disebutkan Jadi kawan-kawan sudah Tahu lah Dari Min 1 Min 2 Atau Min 3 Nah itu Jadi bisa Datang ke toko sendiri Bisa cari pakan yang protein Di atas 30 ya Pak ya? Setidaknya 30 Ya betul Maksudnya pakan itu Pokok itu Untuk Pertumbuhan Betul Nah itu Dari ukuran Masuk bibit Maksudnya 46 Atau 57 46 ya Pak ya? 57 57 Dari pakan Bibit 57 Itu Dari kecil Dari 57 Sampai panen Itu habis pakan Berapa Pak? Itu Sebenarnya Kita total Semua itu Satu kintal Satu kintal Per seribu Cuman ya Kita mempersiapkan Yang polos Iya Itu cukup 3 sak Atau 90 kilo 90 kilo ya? Habis itu ya mudah-mudahan Kalau kita itu mengejli Dan bibitnya bagus Dan kontrol Air dan seleksi Tadi itu Mudah-mudahan Bisa Ketemu Dua bulan panen ya Pak ya? Dua bulan panen Bisa habis itu Berarti Dari yang polos tadi 90 kilo Berarti Ditambah tadi Yang 5 kilo ya Pak ya? Ya 5 kilo Atau dibikin 10 kilo Ya Dibikin 10 Monggo Jadi Biar habis Sekintal Sekintal ya Pak Sekintal ya Betul Betul Itu biasanya Kalau 2 bulan 2 bulan itu Berapa Pak? Biasanya total Keseluruhan Kalau kita panen Sampai 2 bulan Sampai habis ikan itu Dapat berapa Pak? Ya kalau 5-7 bagus itu Biasanya Plus ya? Ya plus Biasanya di atas Satu kintal itu Tapi positif Kalau satu kintal itu positif Sudah positif Pak ya? Ya Ya positif Yang penting dari kita tebar Awal Hingga panen itu Tidak ada kendala Tidak ada kendala Betul 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 Berarti tinggal Dipotong pakan Sikamacam Dari bibit Itu keuntungan Sampai konsumsi itu Pak Berapa Pak? Per kilonya ketemunya Pak? Ya itu Kita tinggal ngitung Yaitu pakan itu Kita hitung Berapa? 14 ribu lah 14 ribu 14 ribu Ya Kita hitung 14 ribu 14 ribu Plus yang lain-lainnya Jadi 15 Ya bibit kan beli Betul Betul Kita tenaga Itu kan juga Ya ditung juga Betul Tenaga 15 ribu Tinggal kita jualnya Jualnya berapa? 17 atau 18 Betul Apa 20 Iya betul Kita ecer ya? Iya Tinggal jualnya Kalau kita ya Setelah itu jual 17 Ya berarti masih punya keuntungan 2 ribu 2 ribu Per kilo Pink berarti ya Pak ya? Ya kalau satu kintal ya berarti kan 200 ribu Itu per seribu ekor Kalau kita kapasitas sampai Lebih Bahkan puluhan ribu ke atas Berarti keuntungannya juga Lumayan juga Pak ya Itu dikalikan Dikali-kalikan Tapi kalau keuntungan Seribu ekor Ya anggap-anggap kita Plihara Bukan budidaya Iseng-iseng ya Pak ya Seperti itu ya Hiburan 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 Makanya kalau bikin sukses Pengen berhasil Berarti budidaya lele ini Kapasitas Puluhan ribu ke atas ya Pak ya Iya Betul 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 Jadi Paling nggak 20 ribu lah 20 ribu ya Baru lihat hasilnya Pak ya Berkelihatan Nah selama ini kan Banyak yang gagal Pak Dalam berbudidaya lele Bahkan untuk panen pun Mereka Tidak Tidak sesuai Dengan mereka yang Mereka harapkan Nah ini penyebab-penyebabnya Itu apa Pak Apa dari bibit Atau seperti apa Pak Oh iya betul Nah ini Itu Biasanya pemula ini Pak Ya terutama ya dari bibit Termasuk cuaca Juga berpengaruh Ya Kalau kita sering Hujan Musim hujan Itu kan banyak yang mati Itu udah Dampak itu Dampak kerugian kita Udah kelihatan Kalau ada yang sering Banyak kematian Solusinya Pak Kalau mesin cuaca hujan Sering Banyak kematian Itu kalau pengalaman saya itu Sering ganti air Ganti air ya Pak ya Betul Jadi airnya itu kan Kecampuran air hujan Bagaimana itu enggak Yang jelas saya sering ganti air itu Betul Berarti Untuk pakan juga Dia harus yang protein 30 ya Pak ya Harus Harus itu Biasanya kan Kalau pemula ini kan Pak pakan Asal Asal ya Pak ya Jadi Mending protein Ada 25 Dia pakai Berarti standar untuk panen Itu protein 30 ya Pak ya Iya Kalau mau target Yang mau target Tinggi Tinggi ya Pak Betul Tinggi Yang mau target Itu Betul Berarti Kalau ukuran 57 Itu sampai panen Tidak ada nyortir ya Pak Nyortir di waktu panen Enggak banyak ya Pak Paling wajit Enggak banyak Yaitu sambil kita Ganti air itu kan Sudah kelihatan Itu nanti Betul Kalau bentuknya bagus kan Enggak perlu sortir Sebenarnya ya Sortir itu penting Kalau kita Perihara banyak Ya penting Sebenarnya itu Kita jaga Kalau ada yang Bongsorannya itu Betul Enggak disitu Harapannya Pak Harapan buat Pengbudaya Lili Seluruh Indonesia Terutama bagi Yang pemula-pemula Apa Pak Motivasinya Supaya mereka Bisa berkembang Mereka bisa semangat Dalam berbudaya Lili Pak Jadi harapannya Kita bareng-bareng Giatkan kembali Dunia perikanan Lili ini Kita pelajari betul Dan kita tekuni betul Cara berbudaya Betul-betul Yang baik Dan benar Supaya Istilah itu Enggak ini ya Enggak Mandek di Berhenti Di tengah jalan Betul Kita tekuni Jadi Kami mengajak Monggo Kawan-kawan Yang berbudaya Lili Jangan putus asa Betul Tetap Kita bersemangat Terus Gagalan pertama Itu belum tentu gagal Ya Pak Ya Betul Namanya orang usaha Ya wajar Kalau sekali dua kali Gagal Ya benar Karena kebanyakan Yang pemula-budaya Pemula ini Pak Yaitu tadi Budidaya uji coba Lima ribu Sepuluh ribu Gila panen Mereka tidak hasil Ternyata SOP Penggunaannya Tidak sesuai Dengan Betul-betul Mudah-mudahan Dengan cara ini Kawan-kawan Dimanapun berada Bisa Mencoba Dan bisa Bisa berkembang Bisa mendapatkan hasil Yang lumayan Ya Pak Apa lagi Pak Mau yang disampaikan Ya mungkin Itu aja lah Untuk kawan-kawan Ya terutama Untuk kawan-kawan Yang bisa menemukan Alternatif Pakan Untuk pembesaran lele Nah monggo dikembangkan Bisa komen ya Pak Nanti ya Bisa komen Bisa berbagi wawasan Supaya kami bisa Menambah wawasan lagi Untuk ke depannya ya Pak Terutama untuk Pembedaya lele Khususnya pembesaran ya Pak Pembesaran Oke kawan-kawan Dimanapun berada Terima kasih Yang telah menonton video saya Semoga Bisa bermanfaat Buat yang pemula Bisa Mempraktekan Atau mencoba Cara Yang disampaikan oleh Pak Warsono Oke terima kasih Untuk semuanya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah mencoba